Intro Terkait tindak lanjut peristiwa banjir yang melanda gudang distribusi makanan dan minuman serta gudang semen yang berada di kebun boho kota Jambi, masyarakat setempat berharap pihak dinas tata kota Jambi segera mengambil tindakan. Sebelumnya banjir yang merendam sebuah gudang distribusi diakibatkan dari pembangunan sebuah gudang baru di depan Marco Berimob Jambi yang diduga sengaja menimbun saluran air atau anak sungai. Pemilik gudang terkesan mengutamakan pembangunan gudang baru daripada saluran air yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Peristiwa banjir disinyalir merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terkait. Untuk mengonfirmasi hal ini, tim liputan Tribata TV Jambi menghubungi pihak dinas tata kota Jambi, namun saat ditemui, pihak dinas tata kota menjanjikan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Namun hingga berita ini diturunkan, tim liputan Tribata TV Jambi mencoba kembali menghubungkan pihak dinas tata kota Jambi berinisial L melalui via SMS, WA, dan telepon. Namun pihak tersebut tidak memberikan respon. Dari Jambi, tim liputan Tribata TV, salam Tribata! Terima kasih telah menonton!